Intro Ini adalah Suzuki Jimny CB74 5-door tahun 2024. Mobil ini merupakan SUV kecil dari Suzuki yang baru diluncurkan di IMS 2024 melengkapi varian Jimny 3-door yang sudah lebih dulu hadir sebelumnya. Jimny ini memiliki wheelbase lebih panjang sehingga ruang kabin dan bagasinya bertambah. Pada kesempatan ini saya mencoba off-road ride bersama mobil ini dengan driver yang sudah profesional di track khusus milik Suzuki pada event IMS 2024. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai perbedaan Jimny 3-door dan 5-door. Silahkan klik link di deskripsi untuk video lengkapnya. Selain perbedaan dimensi, mobil ini memiliki perbedaan fitur dibanding sebelumnya. Mobil ini juga diimport langsung dari India, berbeda dengan versi 3-door yang diimport dari Jepang. Mobil ini memiliki sistem penggerak 4x4 yang dinamai All Crip Pro. Dengan 3 mode yaitu 2H untuk pengendaraan normal dalam kota, 4H untuk off-road, dan 4L untuk medan lebih ekstrim seperti bebatuan atau lumpur. Mobil ini juga menggunakan sasis ladder frame yang memang tidak serigit mobil monocoque, namun untuk mobil yang ditujukan untuk off-road seperti ini lebih cocok. Mesinnya K15B yang sama dengan R3 dan Baleno, kapasitasnya 1500cc, dipadukan dengan transmisinya yang ada manual 5-speed dan automatic 4-speed konvensional. Impresi awal mobil ini terasa halus dan ringan, transmisinya yang otomatis membuatnya terasa nyaman digendarai di kecepatan rendah. Peredaman biasa saja, namun sudah cukup untuk mobil kecil seperti ini. Mesinnya halus dan minim ketaran. Pada track ini akan ada beberapa medan yang dilewati oleh mobil ini. Untuk yang pertama, kita akan melewati jalanan dengan kemiringan ekstrim. Walaupun berhenti pada kondisi seperti ini, mobil tetap kokoh dan menempel asfalt. Bodinya yang agak tinggi, tidak membuatnya limbung atau seperti ingin terbalik karena terlalu miring. Suspensinya memiliki travel yang panjang sehingga mobil bisa lebih rata ketika berada di kemiringan seperti ini. Menjadikan mobil ini lebih meyakinkan untuk melewati medan-medan yang sulit atau ekstrim. Melewati jalanan kasar seperti ini masih terasa cukup nyaman. Suspensinya bukan tipe yang empuk dan meredam semua kontur jalan, namun lebih kekuat dan kokoh. Driver lebih percaya melibas jalanan rusak dengan mobil ini karena kombinasi suspensi yang terasa kuat dan ground clearance yang tinggi. Terutama penggerak full wheel drive yang dikontrol dengan tuas di samping tuas transmisinya. Mobil ini tidak terasa selip sama sekali ketika melewati jalanan berbatu atau pasir. Saat hujan pun seharusnya mobil ini terasa lebih mantap. Daya jelajah mobil ini menjadi lebih baik dibanding mobil lain seharganya yang masih berpenggerak dua roda. Duduk di belakang sini lebih proper dan nyaman. Ruang kaki lebih lega dan ruang kepalanya sama luasnya. Walau memang joknya tidak terlalu suportif dan nyaman. Menanjak dengan mobil ini terasa effortless. Dengan penggerak empat roda dan bodi yang kompak, mobil ini tidak kesulitan menanjak ekstrim seperti ini dengan full penumpang. Pada tes ride ini, mobil ini berisi empat orang dan mesin tidak menggerung. Saat berhenti di tengah dan start kembali, ia tetap enteng. Ada bantuan heel start assist serta heel decent control yang membantu di turunan. Turun, kita lepaskannya, dia bisa kontrol sampai seberapa aja. Oke, kita coba ya. Itu tadi nggak nginjeknya? Sama sekali. Saat melewati turunan tadi, driver tidak melakukan penggeraman sama sekali. Dan mobil bisa menurun dengan terkontrol. Fitur off-road mobil ini sudah cukup memadai untuk melewati medan berat seperti ini. Selain heel decent control dan heel start assist, mobil ini juga dibekali dengan stability control. Mesin dan transmisinya walau sederhana, namun bisa bekerja dengan baik. Namun memang secara sumber daya, mobil ini performanya biasa saja. Tidak kencang untuk ukurannya. Overall, Jimny memang sangat layak dipertimbangkan. Di harga jualnya, ia menawarkan banyak kelebihan di sisi kemampuan off-roadnya. Mobil ini lebih mampu melewati berbagai medan dibanding mayoritas mobil lain seharganya. Sangat cocok jika Anda mencari mobil kompak yang bisa diajak light off-road atau bahkan yang sedikit lebih berat. Memang mobil ini tidak bisa memberikan banyak fitur dan kenyamanan di harganya. Secara ride quality, di jalanan perkotaan ia juga tidak terlalu enak. Namun memang, dari awal mobil ini diciptakan sebagai SUV sungguhan dengan penggerak empat roda yang proper untuk melewati medan yang lebih berat. Dengan bonus, sisi histori mobil ini yang begitu melekat di Indonesia sejak generasi lamanya yang melegenda. Cocok untuk nostalgia dan memang style desainnya juga menarik di jalanan. Terlebih di varian 5-door ini, ia lebih fleksibel untuk membawa banyak penumpang dan barang. Cuma sekali yang sangat menjelukkan, dan belum terjadi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.